Dan jangan lupa dukung PSM Makassar dimanapun kalian berada Dan jangan lupa dukung dan nonton dari rumah Dan jangan lupa subscribe youtube Masa depan winger cepat PSM Makassar, Yaakob Sayuri tampaknya mendapatkan titik terang Seperti yang diketahui, Yaakob Sayuri sempat dirumorkan bakal merapat ke tim ibu kota, Persija Jakarta Sejak kabar itu mencuat di dunia maya, supporter Persija Jakarta, Bejak Mania langsung menyambut kedatangan Yaakob Sayuri ke tim Macang Kemayoran Selain Yaakob Sayuri, ada dua pemain muda lain yang dikabarkan merapat ke Persija Jakarta, yakni Bagas Kafa dan Buki Cawor Rumor tersebut tampak pada undahan Instagram yang memiliki tentang rumor transfer dan seputar Liga Nasional bernama etnepak futbol beberapa waktu lalu Peruntuk Yaakob Sayuri, Persija Jakarta dan Bejak Mania tampaknya dibuat gigit dari karena pemain berusia 24 tahun tersebut beri kode bertahan di PSM Makassar Kode tersebut tampak pada undahan Instastory Instagram cerita Bejakob Sayuri, etiasa garis bawah Sayuri 22, seminggu tanggal 25 April tahun 2022 Ia mengubah foto dirinya yang tengah mengenakan versi home kandang PSM Makassar dan menyematkan kartu warna merah Seperti yang diketahui, PSM Makassar identik dengan warna merah Dapat diartikan, Yaakob Sayuri menguluh bertahan bersama Juku Eja Seperti yang diketahui, kontrak Yaakob Sayuri di PSM Makassar telah selesai sejak kompetisi Liga 1 2021 berakhir PSM Makassar tampaknya tak segan untuk memperpanjang kontrak pemain berlabel kumis Indonesia tersebut Mengingat Yaakob Sayuri adalah pemain yang selalu menjadi andalan saat PSM Makassar berlaga di Liga 1 2021 Pemain yang pernah membela Barito Putera tersebut berhasil membukukan 6 gol dan 2 asis dari 29 laga Ia selalu kerap dijadikan starter dan dimainkan PSM Makassar selama 90 menit penuh Selain itu, PSM Makassar akan mewakili Indonesia pada ajang AFC Cup 2022 Kehadiran Yaakob Sayuri tentu akan menambah kedalaman sekuat serta komposisi pemain PSM Makassar Mengingat di sisi lain, PSM Makassar tampaknya berupa yang memperbaiki performa mereka yang buruk di kompetisi Liga 1 2021 PSM Makassar finis di posisi 14 kelas men dengan membukukan 38 poin dari 34 laga Tentu rainan tersebut bukanlah sesuatu yang apik untuk klub ternama sekelas PSM Makassar Terlebih PSM Makassar akan mewakili Indonesia di pintas Asia Menarik dengantikan tiprah Yaakob Sayuri, apakah benar postingan di Instagramnya sebagai bentuk kode atau indikasi bertahan bersama PSM Makassar Atau justru, tak ada maksud apapun dari Yaakob Sayuri menunggah foto tersebut di Instagramnya Terima kasih telah menonton!